Baik, Pak, saya dapat jatah dua pertanyaan baru saya akan lempar kepada Anda semua. Pertanyaan pertama, ini menyangkut masalah hak demokrasi kita dalam budaya Indonesia. Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap organisasi yang pernah dibubarkan oleh negara beberapa tahun terakhir ini? Sebut aja namanya jangan takut. Oh yaudah. Gimana? Malah saya yang tanya yang takut, tapi saya yang jawab yang takut. Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap FPI dan HTI? Ya gini, saya sebelum menjawab itu saya mau bilang terima kasih dulu. Buat semua seniman budayawan di Bandung yang sudah bersama-sama menyiapkan ini. Kang Rosit terima kasih, instalasinya dahsyat. Kemudian saya kalau ke Bandung biasanya nyempetin ke tempat Kang Rosit. Ini lagi mesa kampanye jadi gak bisa mampir, Kang. Kemudian Kang Iman Soleh, ini ledeng, ini komunitas ledeng luar biasa. Makasih. Dan semua saja yang hadir di sini. Dan ini adalah memang saya bilang kita ingin agar proses demokrasi kita ini lebih dialogis, lebih terbuka. Lebih siap untuk berbicara ke depan. Kenapa? Karena yang sedang kita pertimbangkan untuk diberi kewenangan, itu bukan sekedar milih orang untuk fotonya dipasang di ruang kelas. Betul gak, Kang Pak? Betul. Tapi kita sedang milih orang untuk nantinya dimintai peran atas nama rakyat, atas nama negara mengambil keputusan. Karena itulah kita pengen tahu bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara mengambil keputusannya, supaya rakyat bisa ngecek seberapa sama saya dengan dia. Seberapa sama? Belum tentu 100% sama, tapi paling tidak bisa tahu. Kalau tidak ada dialog dan cuma foto-foto aja, nanti kita keliru seperti pernah kita alami dulu-dulu. Betul gak? Iya. Loh, kita gak tahu calon berpikirnya bagaimana, cara mengambil keputusannya bagaimana. Kerakyatan itu bukan ditunjukkan dengan foto, kerakyatan itu ditunjukkan dengan pikiran, gagasan, dan perbuatan. Jadi karena itulah kemudian kami merasa terima kasih siapapun yang menyelenggarakan acara ini, acara ini menjadi kesempatan untuk semua nyocokin, kalibrasi. Nah, kemudian kembali kepada apa yang ditanyakan oleh Kang Farhan tadi. Negara ini adalah negara hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, melakukan kegiatan apapun juga. Negara tidak bisa mengatur pikiran orang. Negara tidak bisa mengatur perasaan orang. Yang negara bisa atur adalah perbuatan. Bila melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka hukum akan mengambil tindakan untuk didisiplinkan. Jadi pikirannya, nah kita harus menghormati pikiran, kadang-kadang kita ingin menyamakan pikiran. Kadang-kadang tanpa sadar kalau ada orang beda pikiran, harus sama dia dengan saya, gak boleh. Gak boleh. Dalam ruangan ini saja, belum tentu semua pikirannya sama. Dan negara tidak pernah bisa mengatur pikiran. Kita mengatur perbuatan. Jadi, bila kemudian ada organisasi yang melakukan tindakan melawan hukum, maka hukum akan berlaku pada organisasi itu, apapun organisasinya, dan kemudian dibuktikan di pengadilan. Nah, apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah, itu keputusan pemerintah. Sudah dijalani kemarin. Jadi, bagi kami, kita hormati keputusan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Setuju atau tidak setuju, keputusan itu sudah dibuat. Sudah terjadi. Kedepan, kita akan pastikan, semua organisasi yang menurut pemerintah keliru, maka pemerintah akan membawa ke pengadilan, dan pemerintah akan menunjukkan kepada mereka di mana salahnya. Tapi, ketika saya bertugas sebagai presiden, saya tidak akan membubarkan. Saya akan membawa ke pengadilan, minta pengadilan membubarkan. Bila melakukan pelanggaran hukum. Kenapa? Karena kami menghormati institusi pengadilan. Yang sudah kejadian, sudah. Tapi ke depan, kita hormati pengadilan. Dan disitulah negara demokrasi. Karena kalau tidak, nanti negara ini dijalankan pakai selera. Kalau pakai selera apa? Gini nih, ketika yang dibubarkan oleh negara, organisasi yang kita tidak setuju, kita tepuk tangan. Nanti satu saat, negara bisa berbalik. Dia akan membubarkan organisasi yang kita berada di dalamnya. Dan kita mau bilang apa waktu itu? Dia bisa berbuat apa-apa. Wah, toh kita sudah membiarkan negara untuk membubarkan tanpa mengikuti kaidah-kaidah hukum sebuah negara hukum. Itulah sebabnya saya sampaikan. Yang kami ingin usahakan adalah menjaga republik ini. Jangan sampai menjadi negara kekuasaan. Tapi harus menjadi negara hukum. Kalau negara hukum, saya harus bawa ke pengadilan. Kejaksaan bawa ke pengadilan. Bila saya menemukan si X, menurut hemat kami melakukan pelanggaran, bawa ke pengadilan, bawa ke pengadilan. Kembalikan itu. Tapi kalau tidak, akhir-akhir ini kita menemukan. Dari contoh, kita membiarkan penyimpangan. Penyimpangan itu bergerak pelan-pelan. Oke? Ada misalnya pemburaan organisasi, sudah kita diamkan. Kenapa? Karena kami tidak cocok dengan organisasi itu. Biarin saja. Ada undang-undang ditetapkan tanpa ada pembahasan. Kita biarkan saja. Tidak ada pembahasan yang panjang. Mau contoh IKN. Ada pembahasan panjang? Tidak. Jadi cetok. Omnibus law. Memang dibahas panjang? Tidak. Cetok. Lalu kita biarkan itu. Diam terus. Semua itu bergerak sampai satu saat, baru pada terkejut ketika MK kejadian. Baru, waduh. Kok jadi begini? Sudah terlambat. Sudah terlambat. Karena itu sekarang kami punya waktu 17 hari lagi nih sekarang ke depan. Pilihan kita. Dua. Mau menjadikan negara ini negara kekuasaan? Atau mau menjadikan negara hukum? Tidak. Kalau menjadikan negara hukum maka kami menganjurkan. Pilih yang menempatkan hukum sebagai supremasi dalam pengambilan keputusan. Kalau negara kekuasaan, kekuasaannya akan mengatur hukum. Nah disitulah menurut saya penting. Jadi jawabannya yang sudah terjadi sudah. Tapi ke depan seluruh ketentuan mengikuti prosedur hukum. Di mana pengadilan yang menetapkan bukan keputusan dari pemerintah. Gitu ya. Baik, terima kasih.